Bagaimana kalau saya katakan kalian bisa beli semua barang di-cover atau hypermart dengan diskon setengah harga? Atau bagaimana kalau saya katakan kalian bisa beli iPhone atau rumah dengan diskon setengah harga? Jika Anda ingin tahu lebih lengkap, nonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Jadi ketika resesi, properti atau stock market mungkin akan terjadi koreksi besar-besaran. Belum terjadi saat ini, mungkin akan terjadi satu atau dua bulan kemudian. Saat ini saya sudah menyiapkan dana yang cukup lumayan, di mana untuk menanti situasi ini akan terjadi. Jadi balik lagi ketika resesi, efek sampingnya adalah terjadi PHK di mana-mana dan terjadi inflasi. Jadi otomatis harga akan naik dan lain-lain seperti yang terjadi di tahun 1998. Jadi ketika resesi, cash is king. Kenapa? Karena kita bisa belanja dengan sesuatu dengan harga diskon. Mungkin sudah bisa kita rasakan sekarang, seperti pasar properti. Mulai banyak properti yang dijual dengan harga sell. Seperti panjang sepanduk, rumah ini dijual 30% lebih murah daripada properti di sebelah. Hal ini terjadi karena mungkin kondisi keuangan atau usaha yang kurang bagus karena pandemi. Begitu juga bisa terjadi dengan stock market. Akan terjadi koreksi juga. Kenapa saya lebih memilih saham dibandingkan properti? Karena saham itu sangat liquid. Bisa dijual kapan saja dan harganya itu berdasarkan harga daripada pasar. Jika properti, tergantung kondisi keuangan daripada si pemilik. Jadi jika si pemilik rumah itu tidak mau menjual, maka Anda sebagai calon pembeli tidak bisa membeli rumah tersebut. Dan jika Anda mau menjual properti, tidak bisa langsung terjual. Mungkin membutuhkan 1 atau 2 bulan bahkan lebih. Belum lagi mau mengurusi dokumen sertifikat dan prosesnya yang lama. Jadi ketika kondisi seperti saat ini, saran saya adalah mulai alokasikan sesuatu yang lebih liquid. Arti liquid apa? Anda memegang sesuatu dalam bentuk cash seperti dolar atau juga dalam bentuk seperti saham. Kenapa kita memegang dolar? Karena ketika resesi, negara pasti membutuhkan suntikan dana seperti meminjam uang di bank dunia atau mencetak uang. Dan 2 hal ini akan melemahkan rupiah. Negara mana yang bisa mencetak uang sebanyak apapun tanpa antar layu? Ya tentu saja cuma negara dikuasa yaitu Amerika, di mana mata uangnya adalah dolar. Jadi dengan Anda memegang dolar itu, Anda akan selalu menang. Karena seluruh perdagangan menggunakan mata uang dolar. Dan seluruh negara menggunakan dolar sebagai acuan transaksi. Jadi itulah alasan kenapa Anda diuntungkan dengan memegang dolar. Lalu yang kedua, kenapa saya memilih untuk memegang saham, terutama saham-saham di luar negeri? Karena dengan Anda memegang saham luar negeri, yang pertama Anda memegang dolar. Yang kedua, Anda memegang perusahaan Amerika seperti Apple, Facebook, Google, yang mendunia. Di mana ketika terjadi koreksi pada perusahaan-perusahaan blue chip ini, maka akan terjadi recovery yang lumayan cepat. Kalau kita mengacu pada histori di tahun 2008. Kita bisa lihat di tahun 2008, hanya kurang dari waktu 6 bulan, market kembali seperti semula. Ketika resesi, terjadi perpindahan kekayaan daripada yang kaya ke yang miskin. Terjadi perpindahan antara yang bisa melihat peluang dan yang tidak bisa melihat keadaan atau situasi. Banyak orang susah baru dan juga banyak orang kaya baru. Orang kaya baru adalah orang yang melakukan sesuatu ketika resesi. Kalau Anda memilih untuk do nothing, terlalu sayang kesempatan ini untuk disiasiakan. Karena hanya terjadi satu abad sekali. Jadi mulai persiapkan dana Anda dari sekarang, dan juga mulai membuka rekening saham. Apalagi di eToro, Anda membuka rekening saham gratis. Lalu Anda bisa mencoba dengan akun virtual atau demo untuk mencoba fasilitas apa yang ditawarkan oleh eToro. Bahkan jika Anda bisa membeli saham-saham blue chip seperti Google, Apple, Facebook, atau saham-saham bank seperti Citibank, Comansec, dengan setengah harga. Ketika Anda diberi pilihan untuk membeli iPhone dengan setengah harga, apakah Anda siap untuk membelinya? Jika Anda bisa membeli saham Apple dengan setengah harga, apakah Anda masih mikir dua kali untuk membelinya? Dan apakah Anda sudah menyiapkan dana untuk membeli saham-saham Apple dengan setengah harga? Semua tergantung pada Anda, momennya saat ini, ketika Anda do nothing, maka Anda akan menyesali peluang yang terjadi satu abad sekali. Baik, itu saja video kali ini. Saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Dan ayo kita sama-sama komen di kolom deskripsi. Salam profit! Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30. Channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simpel. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus, untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut terkua anda untuk mengenal lebih jauh dari eToro atau bisa digunakan untuk rupiah. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.